Berikut ini kami tayangkan, momen sukacita di tengah-tengah keluarga dari Opuy Eporus HKBP Emeritus, Pendeta WTP Simermata Almarhum. Yang saat ini bersama dengan Inang Pendeta WTP Simermata Almarhum, ada pula Inang Borupurba dan segenap anak dan buru dari Pendeta WTP Simermata. Yang saat ini akan meresmikan, yakni rumah Kos Hongma House dan Cafe Mini, yang merupakan cita-cita dari Opuy Eporus HKBP Emeritus, Pendeta WTP Simermata Almarhum selama hidupnya, untuk boleh menjadikan rumah persinggahan, tempat persekutuan bersama, dan tempat pelayanan bagi orang-orang yang datang ke Kota Medan. Pertama nanti kita akan mengadakan pengguntingan kita, kita minta supaya buru menyerahkan gunting ke Amang Joel dan Inang Borupurba, dan setelah itu kita akan meninjau dan memasuki ruangan kunci ke Joel dan Inang Borupurba, dari Inang Borupurba, Joel ke Preses, dan Preses nanti akan membuka pintu kafe dan pintu penginapan. Jadi ada dua yang harus dibuka, penginapan dan kafe mini. Nah, untuk itu setelah ini akan selesai, kita akan adakan ibadah, baru kata-kata sebutan, setelah itu makan bersama dan masih rarian. Mari kita mulai pemberian gunting ke Joel dan Inang Borupurba, kafe mini dan penginapan. Silahkan, emak. Saat ini didetik-detik pengguntingan pitah dari Joel Simarmata, putra bungsu dari Opui Pendeta WTP Simarmata Almarhum. Hari ini kami meresmikan Hukma House, tempat untuk istirahat dan berkumpul. Semoga Tuhan selalu menyertai untuk menjadi berkat bagi masyarakat dan keluarga. Selanjutnya momen peresmian kafe mini yang letaknya berada di depan Kos Hukma House, di mana akan ada penyerahan kunci pula kepada preses HKBP Distrik Medan Aceh untuk membuka dan meresmikan kafe mini ini. Di mana Hukma House, Hukma merupakan nama dari ibunda dari Pendeta WTP Simarmata Almarhum, yang juga merupakan sosok teladan di dalam hidup dari Pendeta WTP Simarmata Almarhum, yakni ibunda bernama Hukma Boru Naibaho. Jadi, disampaikan Pak Joro Joro Solon. Kami tersilakan dari Boru, Soal ini ada Batak, Boru Mbapasaton, Jidok Mahatanaton. Kami tersilakan dari Boru kepada Itok Kami, Joel, kami serahkan kunci kafe ini, atau kepada Itok Kami. Kami serahkan kepada Amang Pariasya Senapi Tuhulu untuk meresmikan dan membuka pintu kafe kita dan rumah penginapan kos. Amat, Nami, hormis di Iwabongboru, Joel, keluarga Simarmata Dson, dan Puji Maitu Hatang, dan pernah menjaga bari 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 gar हamuna dan pernah menjaga Ummaya, Anda berada dia kembali mula ho polda doh tulang nabi nasa niopwi takat diuluna ima lahopatupa membangun omah haus tempat kos dan kafe di inganan on top2 di banatapan niopwi najulung satu batikian on inganan on kafe inganan permianan niaka nanang mian di luat medanon jalan inganan lahopamikiri na perlu ditongga-tongga di ngulu doh nafumadiyah alani dibagasan lasni roha dohot roha matok muli hati dua-dua pandi debata takukkamah tamasuhima kafe dohot kos hongma hauson dibagasan goarni debata ama anak dohot todi borbadiyah amin ya bongos Maitah pokok Maitah pagi wongong preses kamar saya dimaksud dan setelah kali ini akan ada pembukaan pintu kos dari hongma haus ini yang akan dibukakan oleh preses HKBP distrik Medan Aceh yang didampingi oleh segenap hadirin yang ikut di dalam ibadah kali ini yang berlangsung di Kota Medan jalan WTP Simarmata masuk 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 ke kapi dikasih tajanan resmi iya kalau ada orang stop A, boros pir, diingkapi mana di pasangan itu? kalau di situ? iya bagas 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 nabi jorel nabi jorel nabi jorel oras oh bagaimana untuk si jorel iya 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 kiranya Tuhan memberkati tempat ini menjadi tempat sebagaimana yang jorel dan keluarga harapkan iya 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 penenggapan kecuali burung mulai yang ibadah alimau tinggal untuk peneneng lemereng belinjau penenggapan masih panggilan saya dema ibadah kita melihat ibadah kita memang menang bapak ibu